Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Nah jumpa lagi dengan saya ya Bersama Psikologi Menjawab Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Pokok bahasan kita ataupun materi kita Di manajemen konflik ya Bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya Untuk mengelola konflik Di sebelum-sebelumnya sudah saya bahas Terkait dengan apa sih konflik Kaitannya sama kekerasan Terus dengan konflik susah daya Dan kemudian juga bagaimana Konflik yang ada di organisasi ya Nah secara khusus ini nanti kita akan Mencoba Saya akan sharing kan terkait dengan Penerapannya ini seperti apa Kalau memang step-stepnya Ataupun langkah-langkahnya gitu ya Nah untuk sahabat-sahabat semuanya yang barangkali Baru menemukan channel ini Silahkan support channel ini dengan Mengklik subscribe Dan juga ingat untuk like, comment, and share ya Ingat juga klik lonceng ya Klik lonceng Nanti agar mendapatkan notifikasi Update dari channel psikologi menjawab Nah implementasi manajemen konflik Bagaimana kemudian langkah-langkah kita Kalau kemudian Mungkin kita di satu organisasi Satu tempat Ataupun mungkin untuk Diri kita sendiri ya Karena memang kita lepas Kita ini ada potensi-potensi Yang mungkin berkonflik Terutama Ya skup yang ringan lah Di dalam diri kita sendiri Ataupun mungkin dengan teman Ataupun dengan keluarga ya Nah tentu kita berharap Jangan sampai terjadi konflik Nah pertama sekali adalah Kita perlu untuk menentukan tujuan Ataupun target Apa sebenarnya Hal yang mau kita lakukan Targetnya apa di dalam kita Mengelola konflik Nah tentu Kalau di organisasi Kaitannya sama produktivitas ya Agar kemudian produktivitas terjaga Dan kemudian Persoalannya apa Perlu untuk kemudian Dianalisis Apa yang kemudian Menyebabkan terjadinya konflik Dan pihak-pihak mana saja Yang kemudian terlibat Jadi mungkin ada yang pihak langsung Ada yang pihak tidak langsung Ada yang berdampak Ada yang mungkin memang Kena akibatnya langsung Dan juga analisis Kebutuhan masing-masing Karena memang kita tahu Terjadi konflik itu Masing-masing punya Keinginan Punya kepentingan Dan mungkin ada yang Bertabrakan Ataupun perseperangan Seperti itu Maka bagaimana kita Memahami ini Kebutuhan masing-masing Lalu kemudian dari situ Kita mencoba Untuk mencari Alternatif solusinya ya Pilihan-pilihan Yang kemudian Kita bisa Lakukan Sebelum kemudian Kita mengambil Keputusan Dan kemudian Kita bertindak Melakukan tindakan Dan di dalam proses Tindakan nanti Bagaimana kita melakukan Evaluasi Memastikan bahwa Semua yang sudah Jadi kesepakatan Itu bisa Dilaksanakan Nah Pertama Terkait dengan Tujuan dari Manajemen Konflik sendiri Apa yang menjadi Sasaran dari Manajemen Yang dilakukan Jadi Mesti jelas Tujuannya Dan utamanya Misalnya Saya berikan contoh Kalau di organisasi Konflik yang terjadi Di organisasi Itu menyebabkan Organisasi Itu terganggu Terkhusus adalah Pencapaian dari Ginerja organisasi Satu contoh Kemudian dampak Yang nyata Bahkan Organisasi sampai Pecah Organisasi bisnis Bisnisnya sampai Kemudian berhenti Karena konflik Kemudian Bisnisnya Di stop dulu Selama ada Perselisihan Dan kemudian Menempuh jalur hukum Ada persendangan Yang panjang Dan itu Merugikan Bukan hanya Pemilik bisnisnya Ataupun organisasi Tapi juga Karyawan-karyawannya Akhirnya Terbengkalai Tidak ada yang kemudian Mengurusi Karena mestinya Bekerja Tidak Tidak Diperkenalkan Bekerja Selama Ada Apa Ada Persoalan itu Maka Apa yang kemudian Menjadi Goalnya Taketnya apa Di dalam kita Mengelola Management Konflik Ataupun Mengelola Konflik Nah Kalau kemudian Belum terjadi Kita mesti Minis betul Tujuannya adalah Meminimalisasi Adanya Konflik Itu targetnya Misalnya Kalau sudah terjadi Nah Kira-kira Apa Bentuknya Dama Atau Bentuknya Terjadi Kompromi Atau Seperti Apa Nah Tentu Kalau kemudian Ini Persoalanannya Kemudian Jadi panjang Kalau ini Mungkin Perspektifnya Kita menempatkan Diri Kita sebagai Seorang Leader Ataupun Kita Sebagai Seorang Penengah Jadi Harus punya Target Kalau saya Diminta Menangani Mengelola Konflik Targetnya Apa Nah Target Kuto Kemudian Dioperasional Tentu Menjadi Kesepakatan Win-win Solution Si Apa Untuk Agar Semuanya Sama-sama Enak Sama-sama Kemudian Oke Itu Seperti Apa Sehingga Disini Misalnya Kalau Itu Di Organisasi Bisnis Mungkin Antara Karyawan Dengan Pemilik Bisnis Maka Kita Harus Pahami Mungkin Tuntutannya Misalnya Karyawan Ingin Kenaikan Gaji Yang Besar Tapi Kemudian Di Sisi Lain Perusahaan Pengennya Tidak Banyak Banyak Seperti Kalau Perlukan Modalnya Dikit Dan Keuntungan Besar Tapi Disitu Tentu Akan Ada Ruang Untuk Win-win Solution Negosiasi Agar Kemudian Gimana Mengakomodasi Kenaikan Gaji Dan Kemudian Perusahaan Juga Yang Orientasi Untung Disilain Juga Untung Dan Kemudian Bisa Mengembangkan Bisnis Dan Karyawannya Sejahtera Dan Juga Kemudian Misalnya Peningkatkan Kinerja Bisa Saja Kemudian Targetnya Disitu Jadi Tujuan Ataupun Targetnya Kalau Kemudian Misalnya Contohnya Ada Dua Departemen Yang Kemudian Berkonflik Pemasaran Dan Produksinya Sudah Bagus Tapi Yang Masari Tidak Bisa Sehingga Berdampak Pada Katakanlah Pencapaian Dari Perusahaan Performansi Perusahaan Kemudian Ngaruh Ke bonus Dan Seterusnya Nah Bagaimana Kemudian Konflik Ini Dikelola Justru Kemudian Meningkatkan Kinerja Masing-masing Bukan Kemudian Menyalahkan Satu Sama Lain Nah Ini Perlu Kemudian Didefinisikan Tujuan Ataupun Targetnya Apa Yang Menjadi Target Maksimalnya Apa Minimalnya Apa Termasuk Harus Menyiapkan Juga Kalau Kemudian Tidak Tercapai Keinginnya Goalnya Yang Utama Ini Lalu Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Apa Ini Termasuk Juga Dalam Nanti Negosiasi Terutama Mungkin Kalau Kita Menempatkan Dini Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik Di Dalam Negosiasi Itu Tentu Tidak Semua Sesuai Keinginan Bagaimana Kemudian Terjadi Kesepakatan Mungkin Ada Target Satu Target Dua Target Tiga Kalau Tidak Tersampai Satu Diturunkan Sedikit Misalnya Itu Tujuan Dari Management Konflik Kita Bisa Bagi Di Dalam Upaya Untuk Mencegahnya Lalu Upaya Untuk Meminimal Dampak Kalau Sudah Terjadi Nah Berikutnya Adalah Yang Tidak Kalah Penting Bagi Kita Yaitu Analisis Permasalahan Jadi Perlu Untuk Kemudian Kita Identifikasi Apa Yang Kemudian Menjadi Persoalan Apa Yang Kemudian Menjadi Permasalahan Yang Memicu Munculnya Konflik Yang Kemudian Menjadi Sumber Konflik Ini Harus Kita Identifikasi Harus Kemudian Di Analisis Maka Maka Dari Itu Jadi Ingat Apa Yang Sudah Saya Sejar Di Bagian Sebelumnya Terutama Terkait Sama Kompetensi Seorang Leader Bagaimana Seorang Leader Itu Harus Memiliki Kesedrasan Kemampuan Di Dalam Analisis Mengidentifikasi Persoalan Persoalan Mengidentifikasi Potensi Potensi Terjadinya Konflik Memahami Dengan Cepat Sumber Permasalahnya Seperti Apa Identifikasi Faktor Faktor Yang Menjadi Kerentanan Jadi Ada yang Mungkin Jadi Penyebab Ada yang Kemudian Jadi Kerentanan Kerentanan Itu Hal-hal Yang Sifatnya Hanya Hanya Sebagai Pemiju Misalnya Kalau Misalnya Dalam Kita Berteman Ada Mungkin Tipe Orang Yang Ketika Berbicara Ngomongannya Itu Nyakit Itu Semacam Pemiju Mungkin Persoalannya Sudah Jauh Sebelum Itu Ketika Kemudian Merasa Tidak Kuat Lagi Maka Hanya Sekedar Omongan Yang Maksudnya Biasa Dan Tiap Dia Lakukan Jadi Pemiju Terjadi Konflik Nah Disinilah Penting Untuk Kemudian Dipahami Dianalisis Apa Yang Kemudian Jadi Persoalan Apa Yang Jadi Masalah Kalau Kemudian Kita Naik Sedikit Kita Perspektif Mungkin Satu Wilayah Terpengar Harus Dianalisis Apa Yang Menjadi Persoalan Kenapa Di Daerah Itu Ada Permasalahan Permasalahan Masalahnya Apa Kenapa Kemudian Berkonflik Terus Kenapa Ada Tundutan Apa Sebenarnya Disitu Lalu Kemudian Ada Faktor Pemicu Apa Soal Media Atau Mungkin Ucapan Tokoh Ataupun Orang Itu Jadi Pemicu Sehingga Kemudian Dikelola Dikelola Dengan Baik Kalau Itu Sifatnya Adalah Memang Katakanlah Sensitif Terkait sama Perkataan Pertahan Maka Harus Terges Dengan Hal Yang Demikian Nah Analisis Pihak-pihak Yang Teribat Penting Juga Untuk Kemudian Menganalisis Pihak-pihak Yang Teribat Karena Di Dalam Konflik Itu Terkadang Bukan Hanya Dua Pihak Tapi Di Belakangnya Itu Ada Bihak-bihak Lain Kita Bisa Cermati Kalau Kemudian Konflik Antar Negara Di Negara Negara Itu Banyak Sekali Kemudian Di Balik Negara Itu Ternyata Dekingan Lagi Seperti Layaknya Main Satur Ada Dukungan Di Belakangnya Seperti Itu Maka Penting Untuk Dianalisis Bihak-bihak Yang Teribat Apa Kalau Di Organisasi Yang Teribat Apa Apakah Kemudian Personal Dengan Organisasi Atau Kemudian Departemen Dengan Organisasi Kalau Di Departemen Itu Siapa Saja Apakah Kemudian Kepala Departemen Dengan Kepala Departemen Atau Mungkin Anak Buah Dengan Kepala Departemen Lain Atau Seperti Apa Disitulah Penting Untuk Dianalisis Bihak-bihak Terlibat Siapa Saja Bihak Yang Ikut Terseret Konflik Siapa Yang Menjadi Penanggungjawab Leader Masing-masing Nah Umumnya Kalau Kemudian Organisasi Besar Itu Penting Identifikasi Signifikan Orang Signifikan Yang Disitu Apa Itu Penting Untuk Kemudian Nanti Ketika Ada Diskusi Atau Kemudian Mencari Solusi Itu Orang-orang Itu Dilibatkan Semua Dilibatkan Kalau Kemudian Persoalannya Semuanya Terus Kemudian Katakan Suatu Departemen Yang Jadi Masalah Ataupun Berkonflik Nah Ini Harus Cari Solusi Seperti Apa Karena Kalau Kemudian Hanya Pimpinan Departemen Itu Tidak Selesai Tidak Akan Menimbulkan Kepuasan Masa Puas Bagi Timnya Nah Disinilah Kemudian Penting Untuk Disarmati Terutama Juga Siapa Yang Diuntungkan Siapa Yang Dirutikan Ini Kalau Soal Hubungannya Sama Konflik Sama Sesuatu Yang Lebih Besar Lagi Terutama Negara Siapa Yang Kemudian Diuntungkan Siapa Yang Dirutikan Itu Berarti Menunjukkan Pihak-pihak Yang Terlibat Jadi Ada Yang Mungkin Terdampak Tapi Secara Tidak Langsung Berikutnya Lagi Yang Tidak Kalah Penting Adalah Analisis Kebutuhan Jadi Bagaimana Kita Bisa Mendengarkan Kita Bisa Identifikasi Kebutuhan Masing-masing Apa Sebenarnya Aspirasinya Apa Yang Kemudian Diinginkan Walaupun Yakin Tidak Semua Keinginan Itu Bisa Dikabulkan Misalnya Perusahaan Tentu Menuntut Karyawannya Itu Performansinya Luar biasa Tapi Saya kira Tidak Semua Seperti itu Ada Sisi Manusiawinya Juga Yang Lalah Faktor Usia Dan Yang Lain-lain Nah Pun Demikian Ketika Karyawan Menuntut Untuk Kenaikan Gaji Dan Seterusnya Tentu Secara Baitan Bisnis Itu akan Ada Titik Dimana Ketika Gaji Naik Itu Perusahaan Tidak Untung Artinya Apakah Tidak Untung Berarti Perusahaan Tidak Berkembang Nah Disinilah Kemudian Perlu Analisis Kebutuhan Yang Dihinkan oleh Masing-masing Bihak Kalau Itu Terkait Sama Departemen Departemen Satu Sama Yang Yang Sebenarnya Keinginannya Apa Butuhnya Apa Yang Dibutuhkan Masing-masing Itu Apa Kalau Kemudian Ini Tidak Bisa Tercampai Kira-kira Minimal Harus Seperti Apa Jadi Ada Standar Yang Masimal Ada Standar Yang Minimal Apa Yang Sekiranya Sulit Dipenuhi Nah Kira-kira Juga Diidentifikasi Apa Yang Kemudian Sulit Dipenuhi Kalau Sahabat-sahabat Mungkin Berada Di Pihak Yang Kemudian Berkonflik Ya Harus Paham Juga Disini Apa Yang Bisa Dipenuhi Apa Yang Enggak Apa Yang Mungkin Sifatnya Bisa Ditunda Apa Yang Sifatnya Hanya Bisa Dengan Penjelasan Artinya Tidak Bisa Direalisasikan Jadi Disinilah Kita Melihat Konflik Itu View Nya Adalah Seperti Helicopter View Melihatnya Dari Atas Sehingga Bisa Kelihatan Bisa Lebih Detail Secara Keseluruhan Nah Setelah Itu Baru Kemudian Pilih Alternatif Solusi Kalau Kita Menjadi Leader Di Satu Organisasi Maka Setelah Data Semua Terkumpul Kita Bikin Pilihan Pendekatan Pendekatan Seperti Apa Yang Kemudian Penting Untuk Kita Tempuh Dalam Upaya Untuk Mesegah Terjadinya Konflik Pertama Sekali Manajemen Konflik Kita Mengupayakan Agar Konflik Tidak Muncul Dengan Mengidentifikasi Potensi Potensi Kemunculan Konflik Alah Sensitif Yang Kemudian Memicu Nah Berikutnya Lagi Adalah Pendekatan Masa Yang Sekiranya Bisa Dapat Untuk Mengatasi Konflik Kalau Kemudian Itu Sudah Terjadi Itu Apa Saja Kalau Kita Sudah Tahu Kipersen Orang Kuncinya Kebutuhan Kuncinya Nah Tentu Itu Akan Lebih Mudah Kalau Kita Sudah Tahu Yang Di Lapangan Siapa Yang Memegang Peranan Penting Tentu Akan Tahu Alternatif Solusi Itu Seperti Apa Nah Dari Situlah Kemudian Kita Ambil Keputusan Apakah Kemudian Mau Dialog Atau Kemudian Perubahan Kegijakan Atau Kalau Diorganisasi Pelebuhan Departemen Jadi Satu Misalnya Atau Kemudian Departemen Itu Jadi Seperti Apa Nah Itu Diambil Dari Sini Setelah Kemudian Mencermati Tahapan Sebelumnya Tadi Nah Di Dalam Laksanaannya Kalau Kemudian Sudah Ditentukan Pilihan Lalu Kemudian Di Eksekusi Tentu Disini Penting Yang Akan Menyampaikannya Itu Siapa Ya Jadi Kalau Misalnya Dua pihak Yang Saling Berkonflik Ya Kata Manah Lidernya Lidernya Harus Berbicara Kesepakatan Menenangkan Ke Timnya Ke Anak Buahnya Dan Menyampaikan Kesepakatan Yang Sudah Diakui Bersama Seperti Apa Terus Kemudian Kalau Nanti Timbul Persoalan Di Kemudian Hari Siapa Yang Jadi Penengah Terus Kemudian Kalau Tentukan Departemen Yang perlu Dilakukan Pendekatan Atau Mungkin Juga Kalau Kemudian Belum Selesai Bagian Mana Yang Kemudian Perlu Untuk Didekati Lebih Intens Lagi Nah Nah Disini Di Di Proses Kemudian Di Pelaksanaan Nah Kalau Di Konflik Yang Lebih Besar Negara Seperti Itu Kita Tahu Kita Belajar Misalnya Di Indonesia Sebelum Merdeka Ketika Indonesia Dan Belanda Ada Kesepakatan Ada Pengawas Ada Pengawas Pihak Yang Dianggap Netral Kemudian Memantau Mengawal Perjalanan Jadi Tentukan Yang Menjadi Pemantau Pengawas Salah Penyelesaian Konflik Nah Termasuk Juga Kalau Kemudian Terjadi Pelanggaran Pelanggaran Pas Kesepakatan Itu Hal Apas Yang Dilakukan Ini Memang Tidak Mudah Tapi Menjadi Hal Yang Menarik Bagi Kita Semuanya Setidaknya Kita Bisa Memotret Situasi Yang Ada Ataupun Kita Bisa Mengimplementasikannya Di Lingkungan Yang Lebih Apa Namanya Lingkup Kita Sendiri Termasuk Ke Diri Sendiri Kita Bisa Menidentifikasi Kalau Kemudian Kita Orang Galuh Ada Masalah Kita Analisis Apa Sebenarnya Kita Butuhkan Apa Yang Kita Targetkan Siapa Saja Yang Kemudian Orang Bisa Support Kita Terus Kemudian Kita Punya Komitmen Dalam Membuat Langkah Langkah Lalu Kemudian Menjalankannya Lalu Kemudian Bagaimana Kita Mengevaluasinya Jadi Ini Hal Yang Sekira Sangat Penting Gimana Kita Mengelola Meminis Konflik Jangan Sama Kemudian Terjadi Konflik Kalau Konflik Sudah Terjadi Bagaimana Kemudian Diusahakan Itu Tidak Menimbulkan Permasalahan Yang Panjang Atau Dampaknya Itu Tidak Kemudian Menjadi Dampak Yang Mengganggu Banyak Pia Kalau Di Organisasi Berarti Tujuan Organisasinya Jadi Terganggu Nah Demikian Sahabat-sahabat Semua Itulah Implementasi Di dalam Management Konflik Saya Kira Ini Sebenarnya Lebih Menarik Kalau Kita Sertai Dengan Kasus Dan Lebih Enak Lagi Kalau Kemudian Sahabat-sahabat Bisa Menonton Semacam Film Ataupun Belajari Sejarah Sehingga Kita Jadi Merasa Lebih Mudah Jadi Kita Tidak Membicarakan Siapa-siapa Yang Kemudian Mungkin Cenderung Tersinggung Tapi Kalau Kita Ngomongin Fakta Sejarah Film Saya Kira Itu Membuat Kita Jadi Enak Jadi Di film Ini Ada Konteks Seperti Seperti Nah Itu Sharing Dari 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 Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Semuanya Saya Ingatkan Lagi Untuk Subscribe Like Comment And Share Terus Support Channel Psikologi Menjawab Mudah-mudahan Bisa Memberikan Kemanfaatan Buat Sahabat-sahabat Semuanya Jangan Suka Untuk Share Ya Ke Teman-teman Yang Barangkali Membutuhkan Informasi Ini Terima kasih Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Semangat